karena model begitu-begitu doang kayak jeep ya? terus harganya nih, kadang-kadang mau-maunya lo kasih harga ini aja ini bisa gue yakin nih kan satu-satunya di Indonesia pasti mahal ya gak semuanya pespa sih yang harganya mahal ada beberapa tipe memang harganya untuk di Indonesia ya mahal banget bukan mahal lagi, mahal banget karena diproduksinya sedikit nah jumlahnya di dunia itu gak banyak dan kolektor item biasanya kolektor itu berburuk itu yang bikin mahal menurut lo harga yang paling mahal itu yang mana? yang punya lo deh ada yang ngawar, gue datang ngawar gitu jangan lupa ya kan? motor ini sempat ditawar 5 tahun yang lalu sekitar 350 sumpah nah Gus, tadi kan gue kemarin bilang kalau temen gue lagi nyari pespa supaya gak ketipu gimana? biar gak ketipu ya? kalau menurut saya, kalau menurut aku nih minimal banyak tanya dulu sama temen-temen gitu yang udah kenal pespa lebih dulu gak usah malu, kalau malu itu yang bikin karena malu bertanya itu yang bakal ketipu yang kedua, sekarang kan google udah gampang lah tinggal ngetik apapun keluar semua ini ya yang ketiga ya ngecek harga dulu deh sebelum ketipu soalnya gak semuanya pespa itu harganya mahal emang pespa enaknya buat San Morian doang? kalau buat touring gimana? iya kalau buat San Morian mungkin karena pespa buat nyantai dipakai buat San Morian enak tapi jangan salah, saya punya motor pespa tahun 51 saya buat touring ke luar kota paling deket itu ke Lampung paling jauh sampai ke Selawesi jadi penasaran ambil mana motornya ayo boleh ayo nah ini om Jody yang aku bilangin aku pakai buat touring sama buat pakai harian motor ini Vespa tipe V30 tahun 1951 gua udah melahir hehehe kenapa saya touring pakai ini dulu saya punya keyakinan Vespa tua itu bisa dipakai jalan jauh oke walaupun mesinnya original semuanya original bodinya original hanya sebagian kecil yang aku ganti untuk safety oke tapi gini Bang Jody motor ini bisa jalan jauh oke karena perawatan oh jadi motor biarpun tua dia bisa jalan jauh semuanya di cek dari laher seal piston ring seher semua di ganti baru kalau bisa iya biar aman biar aman di jalan tapi ngomong-ngomong soal perawatan gua juga ada perawatan lukir eh ini mutu nih bukit tua hahaha ini perawatannya sebelum lu touring jauh sebelum Monsan Morian atau apa segala macem ini ada rayu serum tuh nah jadi lu sebelum berangkat sebelum lu pake helm lu pake ini dulu penting ini Bang bukan penting lagi ini harus kudu mesti hahaha karena rayu itu diciptakan dengan formulasi khusus untuk kebutuhan kulit laki-laki nah makanya dipake sebelum-belum beraktivitas nah ya coba ya iya siap oke Gus terima banget udah dateng ke tempat lu bisa liat-liat motor nih aduh banyak banget gua cuma mau nanya yang mana yang mau dihibahin hahaha oke Gus terima kasih ya sehat-sehat terus ya oke bye 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 terima kasih